Selamat berjumpa lagi semuanya, saya Grace Futubesi dari jurusan PSP Universitas Patimura kembali memberikan materi kuliah reproduksi yang ketiga yaitu tentang tingkah laku reproduksi ikan. Ini merupakan bagian tatap muka yang kelima pada materi kuliah biologi perikanan pada program studi PSP semester 4. Ikan memiliki strategi untuk bereproduksi. Setiap ikan berbeda-beda. Ada strategi yang dia lakukan demi keberlanjutan populasinya. Pada ikan, pembuahan telur dapat terjadi secara internal ataupun eksternal. Yang dimaksud dengan pembuahan internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh ikan atau pembuahan eksternal yaitu telur dikeluarkan dulu kemudian dibuahi. Demikian pula dengan pengeraman embryo. Ada yang dilakukan secara internal dan ada juga dilakukan secara eksternal. Bebapa strategi reproduksi itu ada tiga. Yaitu ovipar, vivipar, dan ovosivipar. Yang dimaksud dengan ovipar adalah egg bird atau kelahiran dari telur. Ikan yang melakukan strategi pembuahan ovipar disebut dengan oviparus fish. Oviparus fish memijahkan telurnya di luar tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Nah, pengeraman embryonya atau telur yang sudah dibuahi menjadi embryo tadi itu dilakukan juga secara eksternal. Nah, 97% jenis ikan itu adalah termasuk dalam oviparus fish. Artinya, hampir semua ikan itu sifatnya adalah ovipar atau melakukan strategi pemijahan oviparus. Larva itu, embryo atau larva yang telur yang telah dibuahi itu dilengkapi dengan ioksak. Karena dia terjadi secara eksternal dan juga pengeramannya juga secara eksternal, maka dia terlepas dari induknya, maka dia harus bisa mencari makan sendiri untuk sementara dia dilengkapi dengan ioksak atau kantong kuning. Nah, kantong kuning itu menempel pada tubuhnya dan memberikan asupan nutrisi. Nah, setelah beberapa hari, ioksak itu habis, berarti ikan harus atau larva harus segera dapat mencari makanannya sendiri. Nah, sifat dari ikan yang ovipar ini itu selalu melakukan pemijahan secara berkelompok atau spawning aggregation. Tapi juga bisa melakukan yang namanya pemijahan berpasangan atau per spawning. Jadi, tidak mungkin karena dia itu pembuahan secara eksternal, maka dia harus ada pendampingnya, yaitu ikan jantan yang segera membuahi telur yang dia keluarkan dari tubuhnya itu. Pada ikan yang per spawning atau memijah secara berpasangan, itu terjadi pada beberapa jenis ikan. Contohnya, yang di laut adalah ikan nimo. Ada juga jenis-jenis ikan dari famili Kaitodontide. Dari ikan-ikan dari famili Kaitodontide itu cenderung melakukan pemijahan secara pair atau berpasangan. Di mana dua ikan, jantan dan betina, itu saling bermain-main-main. Kemudian, yang betina mengeluarkan telurnya, dan yang jantannya mengeluarkan sperma untuk membuahi telur. Nah, di air tawar, itu juga terjadi pada ikan cupang. Ikan cupang. Kalau ikan cupang, itu setelah mereka jantan dan bertina secara berpasangan, bermain, berputar, berenang bersama-sama, mereka akan mengeluarkan satu gelembung-gelembung udara di permukaan air. Nah, pada setelah gelembung udara itu terbentuk, seperti ada busa-busa di permukaan air, setelah busa-busa itu terbentuk, maka telurnya akan disembunyikan di bawah gelembung itu. Nah, itu beberapa strategi yang dilakukan oleh ikan-ikan yang memijah secara berpasangan. Untuk ikan nimo sendiri, dia akan meletakkan telur yang jumlahnya tidak banyak, itu diletakkan pada suatu tempat yang tersembunyi, dan kemudian dijaga oleh induknya. Ini yang terjadi ketika ikan memijah secara agregasi atau berkelompok dalam jumlah banyak. Kita lihat, ikan-ikan berenang pada satu kolom air, kemudian yang betina mengeluarkan telurnya, kemudian yang jantan juga mengeluarkan spermanya, sehingga terjadi kabut di dalam air ini, yaitu merupakan pencampuran antara telur dan sperma untuk yang membuahi telur-telur tadi. Ya, dari karena ini dalam bentuk ikan dalam jumlah banyak, maka hasil telur yang dihasilkan juga dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, ini juga contoh lainnya yang bisa kita lihat, aktivitas mereka berenang, berputar-putar bersama-sama, dan kemudian melakukan pemijahan. Seperti ini ya, contohnya, ikan menukik, menurun, berputar-putar-putar, dan melakukan pemijahan. Beberapa peneliti atau ahli menyatakan bahwa spawning secara agregasi itu terjadi ketika matahari mulai tenggelam, di mana tidak ada lagi terlalu cahaya, tapi juga tidak terlalu gelap. Mengapa? Karena mereka juga harus berupaya melindungi telur-telur yang sudah dibuahi atau melindungi proses pemijahannya itu terhadap gangguan-gangguan dari ikan-ikan predator yang lain yang biasanya di laut dalam itu ikan-ikan predator itu merupakan ikan-ikan nokturnal atau mulai bergerak atau mencari makan ketika malam hari. oleh karena itu spawning ini dilakukan atau pemijahan ini dilakukan ketika matahari terbenam. Ini adalah lokasi yang disebut dengan SPAC atau spawning spawning ground spawning aggregation di mana diduga pada lokasi ini terjadi SPAC atau spawning aggregation ground di mana atau daerah di mana ikan secara beragregasi atau berkelompok melakukan pemijahan. tempat ini yang oleh para ahli konservasi berupaya untuk menutup areal ini pada waktu-waktu yang mereka ketahui ketika terjadi pemijahan. Kenapa? Supaya menjaga populasi maka daerah ini harus dilindungi ditutup untuk sementara atau seterusnya sehingga jika terjadi populasi ketika terjadi pemijahan tidak ada gangguan dari manusia atau usaha-usaha manusia seperti penangkapan. Ini sebagai contoh spawning site at reef edge jadi terjadinya pemijahan daerah pemijahan yang dekat dengan terumbu karang tepian terumbu karang. Terima kasih. setelah kita melihat beberapa contoh ikan-ikan yang melakukan spawning migration atau bermigrasi secara berkelompok untuk melakukan pemijahan yang terjadi pada beberapa jenis ikan maka sekarang kita akan belajari apa itu vivipar ya vivipar atau disebut dengan live bird artinya viviparus viviparus face adalah ikan yang membuai telurnya dalam tubuh induk baik itu induk jantan atau induk betina sampai waktu pengeramannya selesai ya itu yang disebut dengan live bird jadi larva itu karena ada di dalam tubuh induknya atau menempel pada tubuh induknya maka larva itu mendapat makanan dari induknya nah anakan yang dikeluarkan itu akan lebih cenderung menyerupai induknya ya jadi karena induk ini bertelur kemudian mengerami anaknya dan memberi anak itu asupan nutrisi maka ketika anak itu dilahirkan sudah lebih cenderung sangat menyerupai induknya lagi tidak seperti pada ikan-ikan yang yang ikan ovipar yang larvanya tidak belum bisa dikenali ya karena mempunyai bentuk yang berbeda daripada induknya nah contoh dari vivipar atau disebut dengan live bird ini adalah kuda laut ya ikan kuda laut ikan hiu dan ada juga beberapa ikan-ikan air tawar yang disebut dengan gupis ya nah mereka ini melakukan pembuahan di dalam telur induknya artinya sangat berbeda ada induk betina yang membesarkan anaknya ada juga induk jantan yang membesarkan anaknya kalau pada kuda laut ada sedikit kuda laut atau ikan pipa yang juga mempunyai kemiripan dengan kuda laut itu pembuahan terjadi pada ikan jantan dalam artian ikan betina memasukkan telurnya ke dalam kantong kantong atau disebut pouch kantong untuk pemeliharaan itu terdapat pada ikan jantan jadi betina yang memasukkan telurnya pada bagian tubuh jantan kemudian jantan membuai telur tersebut kemudian telur-telur yang telah dibuai itu berada di dalam kantong kantong ikan jantan nah sedangkan pada gupis pembuahan terjadi di dalam perut induknya atau induk betina karena ikan yang jantan memasukkan spermanya ke dalam tubuh betina sehingga untuk membuahi telur-telur itu dan ketika anak-anak itu dilahirkan sudah menyerupai dengan induknya nah kalau ikan hiu itu terjadi juga berbeda ya ikan jantan memasukkan spermanya ke tubuh ikan betina kemudian telur yang telah dibuahi itu di raminya tidak di dalam tubuh tapi raminya di luar tubuh tapi pada saat pembuahan pembuahannya terjadi secara internal atau di dalam terjadi di dalam tubuh ikan ya baik yang membuahi yang memasukkan yang mengandungnya itu jantan ataupun betina jadi ketiga ikan ini mempunyai karakter yang berbeda-beda nah setelah pembuahan ikan itu pun harus mengerami telurnya ya ikan viviparus tadi mengerami telurnya nah pengeraman itu ada yang di dalam brood pouch ya atau di kantong kantong brood itu ya kantong untuk ini dan ada juga yang dirami di mulut contoh pengeraman dalam mulut adalah ikan gurame ikan mujair ya itu ikan air tawar yang mengerami ikan-ikannya di dalam mulut setelah cukup waktunya untuk ikan-ikan itu bisa hidup sendiri di luar maka anak-anak itu akan dikeluarkan sedangkan di dalam brood pouch di dalam perut ikan jantan itu terjadi pada ikan kuda laut hipocantus kuda contohnya dan ikan pipa atau halikampus botai ya nah ini adalah gambar daripada ikan mujair jantan yang mengerami telur di dalam mulut dan kemudian menyemburkan larva yang siap untuk mencari makanannya sendiri ya ini contoh di dalam mulutnya terbuka penuh dengan telur kemudian setelah menetas ikan dilepaskan dari mulutnya demikian juga ikan kuda laut dimana terjadi pemijahan yang mempunyai kantong perhatikan disini ada yang tidak punya kantong yang disini punya kantong yang punya kantong atau brood pouch itu adalah hanya ikan jantan kemudian induk betina memasukkan telurnya ke dalam brood pouch itu lalu ikan jantan mengerami nah dia yang mengandung ya mengandung sampai ikan-ikan itu siap untuk dipicahkan ya lucu sekali gambarnya seikor anakan kuda laut sudah menyembulkan keparanya keluar dari kantong perutnya si bapak sedikit berbeda dengan ikan pipa ya ikan pipa yang juga adalah keluarga kuda laut mengerami telurnya pada abdomen bagian bawah ya bagian perutnya ya ini kita bisa lihat telur-telurnya menempel pada bagian abdomennya ya jadi kalau kita bertemu dengan ikan pipa ikan yang panjang seperti pipa ini jika kita bertemu dan melihat di bawah telurnya di bawah perutnya banyak bintik-bintik putih seperti ini yaitu telur jangan diapapakan kembalikan dia ke alam berikan kesempatan supaya mereka berkembang biak atau anak-anak ini cukup waktu di erami dan bisa kembali dan bisa hidup sebagai anakan ikan pipa nah ikan yang dilindungi ya ikan yang dilindungi oleh induk jantan contohnya atau disebut dengan ex-guard ya guarded itu ikan jantan contohnya ikan hania green ya dia menjaga telurnya telurnya kalau nemo itu bukan menjaga telur tapi dia menjaga sarangnya ya sarang dimana mereka meletakkan membuat sarang untuk meletakkan telur-telur yang telah dibuahi kemudian yang menjaga adalah ikan jantan nah ini terjadi pada ikan dasilus flavicaudus ya dan ikan nemo jadi kalau nemo ini lebih banyak berada di anemon sedangkan ikan dasilus ini lebih banyak ada di karang akropora ya karang yang bercabang-cabang nah inilah daerah hidupnya ovovivipar ya jadi tadi kita sudah tahu ovipar terus ikan vivipar maka ada juga yang disebut dengan ovovivipar pembuahan terjadi secara internal tetapi pengeramannya secara eksternal nah seperti contoh ya seperti telur ayam ya telur ayam atau unggas jantan memasukkan sperma ke dalam betina untuk membuai telur kemudian telur-telur itu dikeluarkan ya secara secara eksternal dikeluarkan kemudian dierami oleh induk betinanya nah demikian juga dengan ikan hiu ya embryonya dibungkus dengan cangkang tebal lalu induk betinanya menjaga apa namanya embryo embryo itu ya nah contohnya ikan hiu ikan pari atau ikan lampri ya nah ini ikan-ikan yang ikan-ikan ini adalah ikan-ikan yang umurnya panjang ya dan jumlahnya tidak banyak sehingga dengan proses pemijahan seperti ini ya strategi pemijahan seperti ini sangat rentan terhadap penangkapan ketiga karena mereka tidak bergerak kemana-mana mereka menjaga telurnya mereka memelihara menjaga dari predasi ya sehingga mereka sangat rentan terhadap penangkapan nah tingkat kematian daripada atau tingkat mortalitas terhadap penangkapan pada jenis-jenis ikan ini cukup tinggi ya karena proses yang dia alami itu setelah kita belajar tentang strategi pemijahan maka sekarang ada yang disebut dengan tipe pemijahan ya tipe pemijahan ada dua macam gonoporistik atau ada yang disebut dengan hermaprodit kalau gonoporistik itu disebut dengan deosius deosius atau individu dengan organ reproduksi yang terpisah jadi ada dua ada jantan ada betina makanya disebut dengan deosius karena ada dua ikan dua kelamin ya ikan yang terpisah tetapi yang disebut dengan hermaprodit itu disebut dengan monoesius karena mono itu satu ya jadi organ organisme yang sama ikan yang sama melakukan pemijahan atau mengeluarkan mempunyai maksudnya di sini mempunyai organ reproduksi yang berbeda dalam satu dalam satu individu ini yang disebut dengan hermaprodit individu dengan organ reproduksi yang memproduksi sel jantan betina itu bisa memijah secara bersamaan jadi artinya ovari dan testisnya berkembang bersama-sama kemudian mereka memijah berpijah juga bersama-sama itu contoh terjadi pada beberapa jenis kerang-kerangan salah satunya adalah kimaraksasa atau giant clam di sini dikenal dengan biagaru nah biagaru itu adalah hermaprodit yang simultan atau yang artinya ovari dan testisnya berkembang bersama-sama kemudian memijah bersama-sama tentu saja pemijahan tidak dilakukan sendiri karena yang ovari akan dipijah akan dibuai oleh spermatozoa sel telur akan dibuai oleh spermatozoa dari individu yang lain tidak individu yang sama jadi walaupun terjadi pemijahan secara bersamaan antara ovari dan testis tetapi dia memijai individu memijah atau membuahi atau dibuahi oleh individu yang lain ya jadi tidak dilakukan individu yang sama mengapa karena itu akan menyimpulkan resesi jadi tidak bisa telur individu yang sama dibuai oleh sperma dari individu yang sama itu tidak mungkin karena akan mati telur yang dibuai itu akan otomatis akan mati sehingga harus terjadi pembuahan dengan yang lainnya tetapi satu organ tubuh menghasilkan dua organ reproduksi nah kalau antara testis dan ovari itu berkembangnya bergantian maka di atau sequential maka itu disebut dengan protandri atau hermaprodit protogini kalau protandri itu testisnya berkembang duluan kemudian testis setelah berkembang baru dia berubah menjadi ovari maka bukan berubah maka ovari yang akan ovarinya yang akan berkembang atau ikan pertama menjadi jantan kemudian berubah menjadi petina itu disebut dengan hermaprodit protandri contohnya pada ikan-ikan brim atau pagrus auratus kemudian kalau pada hermaprodit protogini ikan menjadi betina dulu atau ovarinya yang berkembang dulu baru setelah itu testisnya yang berkembang nah ini terjadi pada ikan kerapu hampir semua ikan kerapu adalah protogini hermaprodit protogini nah bagaimana kita bisa mengetahui ketika ikan-ikan itu berubah kelamin ya misalnya dari jantan berubah menjadi betina atau dari betina berubah menjadi jantan nah ini contoh terjadi pada ikan kerapu epinepelus absensionis ya pada ikan ini kita lihat pada A itu adalah ikan kerapu yang betina tapi ukurannya masih juwana atau masih kecil kemudian ya kita perhatikan badannya lebih sedikit kebiru-biruan tidak ada bintik-bintik hitamnya ya lebih polos tetapi setelah dia berkembang menjadi betina itu muncul total-total hitam ya di dekat matanya ya ini ikan betina dewasa kemudian setelah dia berubah jantan dia bagian tubuhnya seperti dibungkus jas atau toksido warnanya coklat ya nah seperti inilah ya di D ini ikan jantan yang sudah siap untuk memijak jadi warnanya sudah lebih kecoklat-coklatan atau kehitam-hitamannya seperti pada foto ini nah itu yang bisa kita lihat perbedaannya ketika dia berubah menjadi menjadi jantan ada juga ikan kerapu yang disebut dengan epinepelus fasiat maaf epinepelus cepalopolis cepalopolis miniatus ya ikannya warna merah berbintik-bintik biru nah pada saat dia masih betina cenderung merah kemudian setelah berubah menjadi jantan seperti ikan yang ini dia pada bagian bagian bakang tubuhnya itu mulai menjadi kehitam-hitaman jadi ada merah dan hitam nah itu perubahan-perubahan yang bisa dideteksi ketika mereka melakukan atau terjadi perubahan jenis kelamin ini juga terjadi pada plektropomus areolatus itu juga terjadi perubahan-perubahan pada saat dia menjadi jantan dan ketika dia berubah dari betina kemudian dia berubah menjadi jantan perubahan-perubahan yang bisa kita lihat ini adalah skematik diagram mekanisme pergantian kelamin pada ikan kerapu dari famili epinepeline epinepelide kalau dilihat secara mikroskopik dia seperti ini ini masih betina immature belum matang kita lihat telurnya kecil-kecil kemudian dia sudah matang betina yang sudah matang kita bisa lihat telur-telur sudah besar nah ketika telur-telur ini sudah mulai dipijakkan kemudian muncullah spermatozoid ya di dalam ovarinya kemudian spermatozoid ini semakin hari semakin banyak nah setelah sudah ada telur-telur yang juga sudah masih belum bisa dikeluarkan ya kemudian secara full dia berubah menjadi testis ya dari ovari menjadi testis kemudian dia menjadi full sebagai ikan jantan nah seperti inilah kira-kira skematik yang terjadi secara histologi kalau kita lakukan histologi maka lebih jelas akan terlihat ya dari seperti yang pada skema tadi ya jaringan sel jantan ikan kerapu dengan sisa sel telur yang sudah mati nah kalau kita lihat ini sudah spermatozoid nya lalu kalau yang ini disebut dengan brown body atau bisa merupakan sel-sel darah telur-telur yang tidak jadi dibuahi dia terabsorpsi sehingga menjadi coklat seperti ini disebut dengan brown body tapi bisa kita perhatikan juga ini sudah spermatozoid yang warna titik-titik ini tapi juga masih kita temukan sisa-sisa telur atau juga di bawah ini bisa kita lihat masih ada telur yang bisa kita temukan di sini telur-telur tapi juga sudah mulai ada spermatozoa dengan adanya tanda brown body ini sudah menandakan bahwa ikan sudah mulai berganti kelamin dari betina dia berubah menjadi jantan apa yang perlu kita lakukan setelah kita mempelajari semua strategi pemijahan ikan dan tipe-tipe pemijahan karena ikan-ikan ini menjadi target penangkapan maka strategi pemijahan dan juga tipe pemijahan itu harus kita kuasai karena kalau tidak maka akan menimbulkan overfishing contohnya yaitu yang harus kita perhatikan adalah strategi pemijahan dengan membentuk agregasi atau berkelompok seperti spawning aggregation seperti sudah kita pelajari sebelumnya dimana ikan-ikan bergerombol menjadi satu ikan-ikan melakukan ritual pemijahan itu sangat rentan terhadap penangkapan jika digunakan jaring yang sifatnya melingkar kelompok ini maka dengan sangat mudah ikan-ikan ini semua akan tertangkap induk ikan yang berukuran besar itu sangat rentan tertangkap karena mereka menggunakan mata jaring yang besar ikan yang lebih besar akan lebih rentan untuk tertangkap nah jika ikan-ikan ini tertangkap ketika sedang melakukan spawning aggregation jika mereka sudah sempat memijah itu mungkin masih bisa mendolong tetapi jika mereka belum sempat memijah berarti kita menghambat proses pemijahannya akibatnya akan terjadi recruitment overfishing yaitu berkurangnya ikan kecil masuk ke dalam populasi akibat dari penangkapan yang kita lakukan pada lokasi-lokasi spawning aggregation atau disebut dengan SPAC spawning aggregation ground selanjutnya kita juga perlu memperhatikan pada ikan-ikan yang mempunyai strategi pengeraman dimana ikan melakukan perlindungan pada saat pengeraman melakukan pengindungan terhadap baik terhadap sarang atau terhadap telur-telur ikan nah ikan yang melakukan nest guarding atau egg guarding ini umumnya mereka adalah ikan-ikan yang pet spawning atau memijah secara berpasangan jadi memijah secara bersama-sama dengan melakukan agregasi itu juga berbahaya malah yang melakukan pair spawning juga atau berpasangan juga itu juga rentan populasinya sangat rentan terhadap penangkapan mereka yang melakukan egg atau nest guarding ini juga adalah ikan-ikan yang merupakan permanent partner yaitu partnernya tetap tidak berganti-ganti betina ini ganti dengan jantan yang lain dan selama itu berganti-ganti mereka merupakan permanent partner atau partner yang tetap sehingga jika satu partnernya hilang atau tertangkap maka partner yang satunya akan stres dan selanjutnya juga akan malah rentan terhadap penangkapan padahal mereka sedang dibutuhkan untuk menjaga baik telur atau sarangnya nah ikan-ikan dengan sifat yang pair spawning ini cenderung fekunditasnya rendah atau jumlah telurnya cuma sedikit berarti populasi mereka pun tidak banyak sehingga kalau penangkapan dilakukan maka populasi itu sangat rentan terhadap kepunahan nah karena mereka sedang menjaga telur atau sarang cenderung mereka akan diam di situ tidak aktif bergerak sehingga sangat rentan tertangkap dengan kata lain penangkapan itu sangat mempengaruhi besar pengaruhnya terhadap populasi ikan yang mempunyai sifat ek atau nes gading nah ini yang menjadi perhatian utama dalam kita melakukan penangkapan selanjutnya adalah hermapoditism atau perubahan ikan yang mengalami perubahan kelamin nah ikan yang mengalami perubahan kelamin pada ukuran tertentu baik dia dari jantan menjadi betina atau dari betina menjadi jantan itu tetap akan rentan tertangkap mengapa karena kalau penangkapan difokuskan pada ukuran-ukuran yang besar atau dalam ilmu penangkapan disebut dengan penangkapan yang selektif atau memilih ikan yang hanya besar-besar saja yang ditangkap maka yang tertangkap adalah ikan yang jika itu adalah ikan yang mengalami hermaprodit maka kalau yang ditangkap adalah ikan protogini maka ikan jantan sangat rentan tertangkap atau pada ikan yang hermaprodit protandri berarti ikan betina yang rentan tertangkap nah penangkapan pada satu jenis kelamin atau yang selektif terhadap satu jenis kelamin itu tentu saja akan berdampak pada proses reproduksi nah ini yang harus menjadi juga perhatian kita oleh sebab itu sifat-sifat ikan khususnya dari segi aspek reproduksinya ini perlu menjadi pertimbangan ya dalam mengambil satu kebijakan dalam mengelola suatu perikanan ya nah selanjutnya kita akan melihat kriteria kriteria tersebut yang harus diperhitungkan dalam melihat dampak dari penangkapan terhadap jenis-jenis ikan yang 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 tertangkap baik itu sebagai target atau sebagai bycatch atau tangkapan sampingnya ini adalah kriteria yang bisa kita gunakan sebagai akses untuk mengukur susceptibility ya ikan yang yang bukan target atau ikan bycatch terhadap penangkapannya dan mortalitasnya khususnya misalnya pada penangkapan dengan menggunakan trolling nah diperlukan kombinasi dari beberapa data yang dibuat dalam bentuk ranking ya dan hal-hal yang perlu saya tonjolkan disini yaitu kalau ini adalah susceptibility itu lebih cenderung untuk untuk sifat sifat ekologinya tetapi bisa juga untuk sifat biologinya atau kriteria biologinya ya salah satu kriterianya yang menjadi perhatian adalah hermaprodit dan penjagaan atau ek ek atau nest guarding ya nah itu sangat penting lalu ikan yang sifatnya demersal yang jumlah telurnya fekunditasnya rendah nah itu yang menjadi rentan terhadap penangkapan dan harus menjadi kriteria yang cukup penting dalam kita mengakses satu kemungkinan suatu ikan dia bisa survive terhadap penangkapan penangkapan